Ayam, daging dan aneka jerohan termasuk usus menjadi bahan makanan favorit sepanjang Ramadan. Tak ayal, permintaan pasar pun melonjak tajam. Jeli mencium aroma untung besar, beberapa pedagang naka pun bertindak curang. Beberapa di antara mereka telah ditangkap dengan ratusan kilogram usus berformalin sebagai barang bukti. Namun sayang, ratusan lainnya masih tetap bebas menjual makanan tak layak konsumsi kepada para konsumen. Rumah potong hewan curang menjadi lokasi pertama kenakalan terjadi. Pusatnya permintaan usus membuat mereka menambah pasokan dari berbagai kota. Agar usus tahan lama menempuh perjalanan, zat pengawet mayat formalin pun ditambahkan. Namanya usaha nyari-nyari untung lah, ya kita carilah, kita cari, bawa kemari itu. Ya taunya itu mengandung formalin ya. Ketika sudah beredar di pasar-pasar, Anda bisa dengan mudah mengenali usus berpengawet ini dari teksturnya yang terasa kasar, aromanya yang tidak amis, dan cenderung berbau zat kinia. Selain itu, usus berformalin tak pernah dihinggapi lalat. Formalin menjadi zat pengawet ilegal yang banyak dipakai karena harganya murah. Padahal, bila sudah menempel pada bahan pangan, formalin tidak bisa dihilangkan, walau sudah melalui proses pemasakan suhu tinggi. Selain usus berformalin, ayam mati kemarin pun banyak beredar di pasaran. Bangkai ayam atau ayam tiren biasanya didapat dari tempat sampah dan penampungan limbah perusahaan pemotongan ayam. Kalau ayam jual ke pasar-pasar. Kalau yang ayam mati? Kalau ayam mati biasanya ada yang urusin sendiri, jadi saya sendiri tidak tahu. Itu mungkin yang ada yang ini, yang penampung sendiri. Pedagang nakal biasa mengakali penampilan daging ayam tiren dengan menjelupkannya ke cairan pewarna dan formalin untuk menyamarkan warna lebam dan bau pusuknya. Hasilnya, kulit ayam tiren terlihat kesat dan berbau kimia. Sedangkan ayam sehat bisa dikenali dengan melihat kulitnya yang licin, kenyal dan sedikit berlendir, serta tulangnya yang berdarah ketika disayat. Sebenarnya pemerintah pun tak menyangkau peredaran makanan berbahaya dan beraneka modus pemasarannya. Ya ini banyaklah yang sudah terpengaruh oleh, terlapis oleh formalin, terus menggunakan pesticida yang, apa namanya, gak benar, terus juga banyak juga kemarin kita temukan produk-produk makanan yang sudah dibungkus, tapi tidak memiliki izin beredar. Sayang, realisasi tindakan tegas dan nyata belum juga dilaksanakan. Maka tidak heran, bila para pedagang nakal tidak kunjung jerah dan terus beroperasi. Tim Liputan, Trans 7